selamat menikmati serta guru-guru dan karyawan Madrasa Ibi Da'iyah Al-Islamiyah Kebun Sari Malang serta anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi tata pemuka dengan pembelajaran SKI untuk minggu pertama dari semester 2 yakni tentang sunan terajak untuk itu mari kita awali dengan pembelajaran doa sehingga kegiatan kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amaran dengan soliha dan hasil pembelajaran kita ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat di dini wa dunia hatal akhir amin ya Allah SWT ila hadratun nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adriyatihi wa alibaytih wa khususun ila awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il aminin wa tabidabin bi isanin ila'imittin wa khususun ila ulidhina wa li awladina wa li masyikhina wa li muallimina wa dawil hukuki alayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimina ala hayai minhum wal amwas khususun ila mu'asis madrasaibidaiyam islamiyah kebansari malang bi anna allahi ulidarujati fil jannah wa yangfa'u nabi wa asrarim wa anwarim wa ulumin wa nafadim fit dini wa dunia wal akhirah minan niyati saliha wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين kita masuk ke materi yaitu tentang Sunan Derajat Sunan Derajat atau disebut dengan Raden Kosim adalah Putra Bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila lahir pada tahun 1470 Masei beliau saudara kandung dari Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang selain penama Raden Kosim beliau dikenal juga dengan nama Sheikh Maulana Hashim atau Raden Syarifuddin atau Pangeran Kadrajat dan Sunan Mayang Madu Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa sastra dan budaya lebih dominan bercorak Jawa seperti Sunan Bonang kakaknya beliau pun sangat pandai mengumbah berbagai jenis tembang mocopat pungkur berisi pesan-pesan Islam Sunan Terajat menginjakkan usia sekolah beliau belajar langsung kepada Sunan Ampel ayahnya kemudian Sunan Ampel mengirim beliau untuk kejirpon ya memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati kepergiannya nyantri di Cirepon mempertemukannya dengan sang istri yakni Dewi Sufiah putri dari Sunan Gunung Jati setelah menikah ya setelah menikah dengan Dewi Sufiah Raden Kosim atau Sunan Derajat tinggal di Kederajat hingga disebut Pangeran Kederajat atau Pangeran Derajat Setelah beberapa tahun berdakwa di Kederajat Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta namun ayahnya memintanya menyebarkan Islam ke pesisir barat di kota Kresik berdasarkan cerita tutur setempat dari masyarakat dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Kresik perahu yang ditumpangi Sunan Derajat ini dihantam gelombang besar dan pecah di tangan laut dengan pertolongan Allah Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai menara di sebuah tempat bernama Jalak di 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 desa Banjar Wati Kresik kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar beliau pun mengajar dan menikah di Jalak mendirikan surau sebagai tempat pengaji dan pengajar agama Islam Dalam dakwanya Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian Beliau dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang Lewat seni dan budaya Sunan Derajat menyampaikan acara Islam hingga masyarakat menerima Islam dengan baik di usia tua Sunan Derajat tinggal di dalam luur ya sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat disinilah beliau menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwa terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang diantaranya Singko Mengkok yaitu seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masai dibagakan di Desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamungan Peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia Yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam dakwanya Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli Yang kedua menanamkan pendidikan akhlak Dalam menyampaikan doa masyarakat mengenal pepali bitu atau tujuh dasar ajaran yang mencakup tujuh falsafah hidup yang dijadikan bijakan dalam kehidupan Dilihat dari nasihat-nasehat dan petuah-petuahnya yang dikenal masyarakat sebagai pepali bitu menggambarkan sosok beliau yang peduli terhadap masyarakat bawah dakwanya sangat merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat ada pun pepali bitu sebagai berikut satu membangun resep syaing sasama yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain yang kedua ceroning suko kudu eleng lang waspordo dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada laksitaning subratan laksitaning subrata tanjipta marang pringgo bayoning lampah dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan yang sempat memperhardaning percaya pancandria senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi yang kelima hening hening henung dalam diam akan tercapai keheningan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia yang keenam mulia guno panca waktu pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat lima waktu yang terakhir menehono tekan te menehono tekan marang wong kang wuto menehono mangan marang wong kang lue menehono busono marang wong kang wuto menehono pengiup marang wong kang kaudanan yang artinya berikanlah tongkat kepada orang yang buta berikanlah makanan kepada orang yang lapar berikanlah pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan inilah disebut dengan papali bitu ajaran-ajaran agama islam disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana dan dipahami serta dijalani masyarakat kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam menyampaikan falsafah kehidupan kepada masyarakat sesekali beliau tampil sebagai dalang dan mengisipkan dakwah untuk menyebarkan ajaran islam lewat pertunjukan tersebut salah satu peninggalan sunan derajat nah ini beduk ya atau apa jidor beduk masjid sikap positif dalam pribadi sunan derajat masyarakat dan merakyat dan peduli fakir miskin sebelum menyampaikan dakwah sunan derajat mengawali dakwah dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat fakir miskin menjadi perhatiannya sangat eh saat berdakwah setelah kesejahteraan dapat dirasakan barulah sunan derajat memberikan pemahaman tentang ajaran islam yang menekankan etos kerja kerja keras solidaritas sosial dan gotong royong sunan derajat sosok yang dekat dengan masyarakat bukan saja karena cara dakwanya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan melainkan karena kemampuan komunikasinya lewat kesenian seniman yang mendidik bagi wali songo seni yang dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran islam beliau mampu mengubah sejumlah kembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang penanaman akhlak lewat lakon-lakon wayang yang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai islam lewat pertunjukan yang mereka gemari nomor tiga berdakwah dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi jawa yang melekat dalam kesehariannya sunen derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran agama islam wallahu a'lam bisawab demikian materi tentang sunan derajat yang kita belajar bersama semoga ilmu yang kita belajar ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari sunan bonang